Selamat pagi pemirsa Amarah Alam, rupanya belum akan meredah ketika pandemi COVID-19 baru saja mulai menghentikan amuknya. Nah, musim kemarau yang diprediksi akan lebih panas dan lebih panjang pada tahun ini siap menghadang. Perlu mitigasi dan antisipasi maksimal untuk menekan dampak bencana itu. Bahwa kemarau akan menjadi biang masalah antara lain dikemukakan oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Dwi Kolita Karnawati. Menurutnya, BMKG memprediksi kekeringan akan terjadi pada Juli hingga Oktober 2023. Kekeringan pun diperkirakan tergolong parah setara dengan kejadian serupa pada tahun 2019. Pemirsa inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 10 Juni 2023 dengan tema Diambang Bencana Kekeringan bersama saya, Kevin Egan. Para pemirsa juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-9900. Dan pagi hari ini telah habis bersama saya di studio ada anggota Dewan Redaksi Media Group, Kania Sutisna Winata. Mbak Kania, selamat pagi Mbak Kania. Selamat pagi Egan. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Kania. Apa kabar? Mbak Kania, kita akan berbicara dulu mengenai beberapa topik hangat yang dibicarakan di edisi Media Indonesia pada hari ini. Betul. Mbak Kania masih berkaitan dengan alam. Nah, ini kita akan bicara dulu mengenai tema utama kita pada hari ini. Diambang Bencana Kekeringan sebenarnya berbicara mengenai cuaca beberapa waktu hari ini. Sudah merasa lebih panas ya? Lebih panas. Kita banyak mengeluh di media sosial kenapa kemudian hari ini terasa lebih panas dibandingkan hari sebelumnya. Dan itu tidak hanya beberapa orang saja, Mbak Kania. Banyak sekali yang bercerita seperti itu, tapi ternyata ada jawabannya. Ternyata memang informasinya bahwa musim kemarau pada tahun ini lebih panas dan bahkan lebih panjang. Mungkin sekarang kita masih kepanasan saja. Berdasarkan keterangan dari BMKB juga ya. Jadi ini secara ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Jadi memang ada kajian ilmiahnya. Mungkin sekarang kita masih merasa kepanasan, tapi ternyata itu efeknya bisa kemana-mana. Bisa sampai ke ketahanan pangan. Tapi kita sudah cukup waspada belum? Kita sudah siap-siap belum? Kita sudah tahu belum bahwa ancaman kekeringan itu bukan main-main loh. Bukan main-main. Ya artinya banyak sekali yang perlu kita waspadai. Ini di depan mata sebenarnya karena dari BMKG itu juga sudah memperingatkan bahwa tadi sempat disampaikan musim kemarau sudah tiba. Tahun ini kekeringan diprediksi akan terjadi pada bulan Juli sampai dengan Oktober 2023. Dan diperkirakan itu tergolong parah karena ada dua fenomena alam. Tidak hanya ilmiahnya, tapi juga apa yang dinamakan Indian Ocean Depol Positive. Jadi satu fenomena alam saja sudah cukup berat. Dampaknya apalagi dua fenomena alam sekaligus. Jadi di tengah pemanasan global saat ini, ini banyak yang dibicarakan juga membuat perubahan iklim yang kemudian ternyata berdampak pada sedih-sedih kehidupan. Berdampak pada kehidupan kita. Nah ketika ditanyakan apa sih kerugiannya gitu ya, apa relevansinya dengan kita. Apakah kita sudah cukup paham gitu dengan efek kekeringan terhadap kita gitu ya. Paling tidak ya ada masalah kesehatan, kita harus lebih banyak minum air putih dan lain sebagainya. Jadi bisa dehidrasi dan lain sebagainya. Tapi tidak hanya itu, dampaknya terhadap misalnya sektor pertanian tentunya. Karena kan pada prinsipnya kekeringan itu kita kan kekurangan air gitu loh ya kan. Dan itu bisa berdampak pada pertanian dan ujung-ujungnya ya terhadap ketahanan pangan kita. Belum lagi bahaya kebakaran hutan dan lahan. Seperti kita ketahui itu kerap terjadi gitu. Jadi antisipasinya itu perlu dilakukan karena sia-sia gitu loh. Jadi kita sudah punya prediksinya, sudah ada ilmu pengetahuannya atau ilmiahnya, begitu penjelasan ilmiahnya, tapi kemudian tidak diikuti dengan langkah-langkah yang tepat, langkah-langkah perencanaan dan antisipasi, ya akhirnya menjadi sia-sia. Nah itu yang kita ini dorong gitu. Mari kita persiapkan dengan matang, ini tidak main-main soalnya. Karena kalau nanti sudah kejadian, terlambat ya. Mbak Kani ya, kalau misalnya kemudian akhirnya sudah terjadi kekeringan, sudah terjadi banyak kebakaran lahan, itu nanti akan penjelasannya lebih sulit. Kita akan ikuti dulu paket informasi berikut ini, Mbak Kani ya. Pemirsa inilah editorial Media Indonesia di Ambang Bencana Kekeringan. Amarah alam rupanya belum akan meredah. Ketika pandemi COVID-19 baru saja mulai menghentikan amuknya, musim kemarau yang diprediksi akan lebih panas dan lebih panjang tahun ini siap menghadang. Perlu mitigasi dan antisipasi maksimal untuk menekan dampak bencana itu. Bahwa kemarau akan menjadi biang masalah, antara lain dikemukakan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Dwi Korita Karnawati. Menurutnya, BMKG memprediksi kekeringan akan terjadi pada Juli hingga Oktober 2023. Kekeringan pun diperkirakan tergolong parah, setara dengan kejadian serupa pada 2019. Kekeringan sulit untuk dihindari karena fenomena alam yang tak bersahabat. Bukan hanya karena El Nino. Fenomena Indian Ocean di pole positif memperparah situasi dan kondisi. Kombinasi keduanya dapat menyebabkan dampak yang lebih kuat atau signifikan karena kemarau yang lebih panas dengan durasi lebih lama. Alam memang punya hukum sendiri. Dinamikanya bisa berimplikasi buruk terhadap manusia ketika manusia tak bersahabat atau bahkan merusak alam. Pemanasan global akibat ulah manusia yang memicu perubahan iklim gila-gilaan telah dan akan membuat hidup manusia lebih sulit. Menjadi hal yang lumrah ketika bumi yang semakin panas mengakibatkan kekeringan parah. Di lain waktu, hujan yang tak terkendali menyebabkan banjir di banyak tempat di banyak negara termasuk di negara kita. Musim penghujan, kebanjiran. Musim kemarau, kekeringan. Telah menjadi kebiasaan baru. Kebiasaan yang tentu saja tak kita harapkan. Apapun, kita harus mau dan siap menghadapi anomali alam. Sebagai manusia yang punya akal, kita juga beruntung karena bisa semakin tepat memprediksi gecolak alam termasuk kemarau dan kekeringan di depan mata. Namun, percuma punya akal jika kita mengesampingkan prediksi-prediksi itu. Prediksi adalah bekal untuk mengantisipasi sekaligus menghadapi situasi terburuk sekalipun. Pada konteks itulah kita mendesak pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk terus mematangkan kesiapan menghadapi kemarau dan kekeringan. Patut dicatat, kekeringan tak hanya akan berdampak langsung pada orang per orang, tapi juga berakibat jangka panjang terkait dengan ketahanan pangan. Kemarau dan kekeringan sudah kerap pula memicu kebakaran lahan dan hutan tak cuma membuat rakyat kita dan negara tetangga sesak nafas. Mengoptimalisasi fungsi infrastruktur sumber daya air seperti waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan lainnya adalah kemestian sejak sekarang. Percuma pemerintah masif membangun waduk membuat puluhan ribu embung jika tak bisa dimanfaatkan untuk mengatasi krisis air. Begitu banyak uang rakyat yang dihabiskan untuk membangunnya sehingga harus dipastikan ia memang berfaedah buat rakyat. Beralih ke tanaman pangan yang lebih tahan kekurangan air juga mesti digalakkan. Kita menyambut baik sejumlah daerah yang telah menginisiasi langkah itu dengan meminta petani menanam padi atau palawija yang tak butuh banyak air. Alam boleh sedang tak bersahabat, tetapi kita tak boleh menyerah begitu saja. Lebih penting dari semua itu, antisipasi jangka panjang mesti benar-benar dikedepankan. Saatnya kita mengimplementasikan betul pepatah bijak, lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik kita jauh-jauh hari menabung hujan ketimbang pontang-panting di saat banjir atau kekeringan datang. Dengan menabung hujan, kita mencegah air semena-mena mengalir hingga mengakibatkan banjir saat musim penghujan. Membangun banyak embung, waduk, bendungan adalah salah satu cara menabung hujan, tapi itu belum cukup. Membuat sumur resapan adalah cara lain yang perlu digiatkan, bukannya malah ditentang karena alasan politik. Mengubah kebiasaan warga agar lebih ramah dengan air juga penting. Bukan waktunya lagi kita boros air, tanpa kepedulian bersama, air akan semakin susah didapat, kita pun semakin sering disambangi kekeringan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi seperti yang kami sampaikan sebelumnya, kurang lebih, jadi fenomenanya kurang lebih mirip tahun 2019. Terjadi El Nino dan bersamaan dengan Indian Ocean di full mode positif. Seperti itu terjadi kekeringan, kemudian banyak terjadi hotspot atau titik-titik tanah, sehingga peluang terjadi mokardi telah meningkat. Dan juga tentunya akan mengganggu pertanian ya, dan juga potensi mengganggu kehidupan masyarakat karena kering. Bu Ruta, tapi betul Bu, kalau dikatakan bahwa musim kemarau tahun ini akan menjadi musim kemarau yang terpanjang dan terparah begitu dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Kalau dibandingkan dengan tahun 2020, 2021, dan 2022, benar. Ya, seperti itu. Tapi kalau dengan tahun 2015-2016, insya Allah tidak. Karena yang paling parah masih 2015-2016, seperti itu. Oke, baik. Nikapi mengenai hal ini, Bu Ruta, kita sudah siap-siap belum nih? Kita sudah melakukan antisipasi belum? Sebetulnya kan hal ini sudah terdeteksi sejak awal tahun, saat itu bulan Januari, sehingga saat itu kami berkoordinasi dengan Kementerian KLHK, BNPB, dan PUPR. Nah, waktu itu, pantangan pertama bulan Februari, itu sudah terjadi kemarau, kemarau yang pertama di Riau. Sehingga saat itu kita fokus di sana untuk mencegah kargo belah. Kemudian, ini pantangan berikutnya yang kedua, masuk Juni-Juli, terutama Juli ya. Nah, sehingga kami menyiapkan ini, teknologi modifikasi cuaca, itu mulai Maret. Karena lahan yang harus. Jadi, dengan teknologi itu, kita lakukan pengendalian hujan, agar bisa turun di lahan-lahan gambut, dan juga di waduk-waduk untuk pengisian waduk. Sehingga waktu itu memanfaatkan hujan. Mumpung masih musim hujan, kita mimbaw masyarakat untuk menampung, menyimpan, atau menabung hujan. Jadi, persiapannya sebetulnya beberapa bulan yang lalu, dan sekarang ini sudah saatnya mulai memasuki musim kemarau. Demikian. Bu Rita, seberapa efektif bisa menurunkan hujan? Metode mengenai modifikasi cuaca ini, Bu. Kalau dilakukannya saat musim hujan. Saat musim hujan. Jadi, waktu itu di bulan Februari, Maret, April, awal Mei, ini karena sudah dilakukan ya, jadi itu Alhamdulillah bisa. Tapi, kalau sekarang sudah masuk Juni, ini awan-awan yang akan disemai, dan dipaksa turun menjadi hujan, sudah semakin berkurang. Jadi, kalau akhir Juni, Juli itu sudah sulit, karena benih hujannya itu sudah nggak ada. Makanya kami meminta dijalankan saat itu Februari, Maret, April. Awal Mei masih bisa, seperti itu. Nah, ini kira-kira dengan... Oke, kira-kira kita bisa terhindar tidak sih, Bu, dari kekeringan, lalu kemudian bencana kebakaran lahan, kalau misalnya memang antisipasinya itu sudah dilakukan? Nah, ini juga tergantung sikap masyarakat atau pihak-pihak, semua pihak. Poinnya, lahannya itu saat ini sangat mudah terbakar. Sehingga semestinya tidak menyulut, ya, memicu, seperti itu. Jadi, ini memang, apa, seperti pengawasan di lapangan, ya. Itu, agar yang dikhawatirkan adalah perbakar melahan dan kekurangan air. Nah, semoga saja, waktu sekitar Februari, Maret, itu koordinasi dengan PUPR untuk pengisian waduk-waduk. Kalau tampungannya itu perhitungannya tepat, insya Allah tidak separah 2019. Karena 2019 itu, mohon maaf, agak kurang persiapan, kan, ya. Kalau ini kan pengalaman 2019. Nah, jadi tetap, ya, kita harus berusaha. Nah, seperti itu. Tapi, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ini betul-betul menganggap kemarah tahun ini memberikan ancaman yang lebih, tidak sih? Antisipasinya sudah dimulai atau belum, nih, Bu, Rita, menurut Anda? Nah, antisipasi kami mulai sejak Februari atau akhir Januari melalui langsung ke Presiden. Ke Presiden, kemudian ke jajaran kementerian terkait, bahkan ada beberapa rapat koordinasi dengan para Menko. Nah, ke daerah-daerah kami dengan para subrenome. Kami juga melakukan kunjungan koordinasi di daerah. Insya Allah, langkahnya, perhitungannya tempat insya Allah. Dan tidak ada gangguan di lapangan. Maksudnya, jangan-sangat ada yang nekat untuk menyulut api dan seterusnya. Itu semoga tidak terjadi. Oke. Bu Rita, ini daerah-daerah mana saja, Bu, yang paling rawan terjadi kekeringan? Dan maksudnya kekeringan itu seperti apa sih, Bu, Rita? Nah, kekeringan ini gambarannya yang mudah, ya. Kalau kondisi normal, normal ini curah hujan 20 mm sampai 30 mm, bahkan bisa sampai 50 mm. itu untuk satu hari. Nah, kalau nanti sudah masuk kekeringan, curah hujan yang harusnya untuk satu hari, ini terjadi dalam satu bulan. Jadi bisa dibayangkan. Jadi ketersediaan air menjadi sangat berkurang. Bahkan bisa sama sekali di beberapa wilayah, tidak ada hujan sama sekali. Nah, ini kan yang untuk kebutuhan air minum sehari-hari kan membuat sumber-sumber mata air atau sumber-sumber air kan menjadi jauh berkurang. Dan untuk pertanian, tanaman yang membutuhkan air, untuk irigasi tanaman itu menjadi jauh lebih kurang. Jadi kurang lebih separah itu, dan wilayah yang diprediksi akan paling terkena, itu meliputi Lampung, bagian pisar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, bagian Kalimantan, bagian Selatan, dan sebagian Sulawesi. Namun berjalannya waktu setelah Juli, ini semakin meluas. Bahkan Sumatera semakin meluas, ini Juli, Juni itu Sumatera juga hampir merata. Jawa ini yang paling merata sampai Nusa Tenggara Timur ya, Barat Timur termasuk Bali. Nah, Kalimantan juga demikian. Oke, baik. Bu Rita, terima kasih telah hadir bersama kami melalui sambungan telpon. Selamat pagi, Bu Rita. Terima kasih. Selamat pagi, selamat bertugas, Mbak Kania dan Mas Egan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Diko Rita Karnawati. Pemirsa, kembali kami ingatkan kepada Anda, apabila Anda ingin berpartisipasi, Anda bisa kontak kami di nomor telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Kami akan kembali usaha jadwal berikut ini. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Kembali bersama kami di editorial media Indonesia. Pemirsa kita akan langsung menyapa pelafon kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Pak John Veto dari Batam. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Kevin. Selamat pagi, Mbak Kania. Salam sehat selalu. Salam sehat, Pak John. Pak John, apa tanggapan Anda berkaitan dengan ancaman kekeringan pada tahun ini? Ini memang agak apa, agak... Atau juga saya dengan tema yang kita bedah pagi hari ini, ya. Ancaman ini kan satu apa, yang betul-betul pasti ini. Jadi, gini. Kita begini, Mas Kevin. Kita kan sudah ada didukung oleh teknologi-teknologi, contoh yang diapakan oleh Kepala BMKG tadi. Jadi, sudah bisa diantisipasi gitu. Antisipasinya ya berbentuk... Ini kan yang betul-betul momok nih. Apalagi bagi petani, bagi daerah kami di Sumatera ini, yang paling gampang itu, kalau ini kemarauannya berkepanjangan, Kak Hula itu, pembakaran hutan dan lahan, di hutan-hutan yang paling hutan gambut, atau apa. Jadi, apalagi dampak dominonya nih, untuk pertanian. Dan peternak kan? Ini akan berdampak. Begitu juga. Tapi, mudah-mudahan dengan teknologi, untuk rekayasa apa, rekayasa misalnya bikin hujan buatan, yang dilakukan oleh BMKG nanti, daerah Riau, Sumatera, Jawa. Jadi, antisipasinya ini harus betul-betul dikaji. Karena ini kita di tahun-tahun politik juga. Kalau kita tengok, nanti puncaknya ini kan, di bulan sampai ke Eto'bel. Ya. Jadi, ya malah lah semua sektor, tapi, Alhamdulillah, saya tengok di Kepri, setiap di apa-apa pembakaran hutan itu, sudah hadir pasang, apa-apa tuh. Tak salah dengan lancaman hukuman yang setia, gitu. Tapi ini, perlu lagi, ya masyarakat kita kan sekarang kan banyak yang tidak peduli, dengan lingkungan. Jadi, ini efek dominonya kan sangat dasar untuk kesehatan, apa-semuanya di sini. Ya, mudah-mudahan pemerintah ya, mempersiapkanlah antisipasinya, dengan toktor order yang ada, sampai ke daerah, gitu. Yang penting ini, pemerintah daerah yang dilibatkan betul ini. Ya, toko-toko masyarakatnya juga. Itu aja. Tapi kesadaran warga di Batam sendiri, terhadap penghematan air, itu sudah terasa belum sih, Pak John? Nah, ini, kalau di Batam ini, memang ada, di Batam, di Kepri, di Batam khususnya, kalau airnya itu mungkin tidak begitu bermasalah, betul kan. Cuma ada beberapa wadu itu, tapi kalau lama, lama, kekeringan apa nih, tidak hujan, nanti memang agak bermasalah juga. Karena kita pulau, dan setahunan airnya di daerah lain, masih didatangkan air dari luar, dari daerah apa. Tapi ya, syukur Alhamdulillah, selama ini masih kebutuhan untuk Kepertabatam, Kepulauan Diyo, cukup lah, saya rasa. Tapi ya, kalau karena ada ini, ingatan apa ini, diperingatkan masalah apa ini, untuk bencana, apa ini, kemarau ini, pasti, masyarakat pasti, apa lah, pasti mempersiapkan diri lah. Ya. Oke. Oke, baik. Pak John, terima kasih. Kita akan langsung beralih ke Pak Ondo dari Bekasi. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Egan. Selamat pagi, Bukannya. Ya, salam sehat Pak Ondo. Silahkan Pak Ondo. Iya, early warning sudah ditemukan oleh BMKG. Jangan anggap remeh, kita harus segera mengantisipasi dan memitigasi dampaknya. Kita harus siap menghadapi anomali alam ini. Segera melakukan hal-hal yang dapat memitigasi dampaknya, terutama kebakaran hutan, ketahanan fisik akan panas yang di atas normal. Ketahanan pangan, antisipasi dampaknya terhadap area pertanian, kebunan, perturnakan. Juga antisipasi ketahanan hewan peliharaan dan tanaman peliharaan. Lakukanlah penghematan air, siapkan penampungan air. Last but not least, siap-siap bila PDAN juga macet-macet alias on-off, jangan sampai seperti di negara tetangga ada yang kekurangan air bersih. Kita harus awas, jangan sampai mata air menjadi air mata. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Undo dari Bekasi, Jawa Barat. Saya ke Pak Soekarwan dari Temanggung, Jawa Tengah. Pak Soekarwan, selamat pagi. Selamat pagi, Metro TV. Salam sehat Pak Soekarwan. Silahkan Pak Soekarwan, ada tanggapan mengenai ancaman bencana kekeringan kita pada tahun ini? Sebetulnya, negara kita itu kan negara agaris yang ada dua angin, angin muson barat, angin muson timur. Artinya kalau bulan September sampai April itu pagi musim hujan. Sejak zaman dulu, bahkan sejak zaman kenabian. Terus musim bulan Mei sampai sepul musim perang, tinggal bagaimana mengantisipasi. Makanya pada tanggal 17 Agustus 1945 itu kan atas berkat saman Allah yang maha kuasa di pembukaan UGB 1945 itu karena kemerdekaan Indonesia itu di bulan terang aku itu misal Indonesia itu merdekanya di bulan Januari ujannya gerjis ujan terus ujah terus kan gak ada lomba-lomba gak ada karnaval. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua sebetulnya ini yang paling diantisipasi itu kebakaran hutan kebakaran daerah-daerah kumuh penduduk ini harus diantisipasi. Yang ketiga sebetulnya musim kemarau itu bagi kami sangat kami harapkan karena tahun 2022 2021 2020 2019 4 tahun kebelakang daerah kami tidak pernah ada musim kemarau panjang. Musim hujan terus sehingga tanaman-tanaman hortikultura tidak berproduksi maksimal. Dan masyarakat kemanggung dan sekitarnya mengharapkan kalau ada kemarau panjang pasti ada tembako serintil. Tembako serintil itu tembako yang harganya selangit dan akan terjadi apabila terang lebih dari lima bulan. Nah ini daerah kami sangat mengharapkan karena daerah-daerah kami daerah hortikultura ada kopi ada cengkeh ada peti ada jengkol ada apokat. Ini kalau tidak ada musim kemarau bulannya tidak akan produktif 4 tahun terakhir hujan terus jadi tinggal tergantung antisipasi masyarakat ada plus minusnya yang paling parah memang daerah-daerah yang nanam pati makanya pati harus diatur airnya gitu bang makasih oke baik Pak Soekarwan terima kasih kita berjalan ke Pak Yunus Luat dari Tanjung Selor Kalimantan Utara Pak Yunus selamat pagi selamat pagi salam sejahtera untuk seluruh warga NKRI tercinta ya selamat sehat Pak Yunus pertama kami dari pelosok Kalimantan Utara tentunya berterima kasih atas kinerja pemerintah Republik Indonesia melalui badan meteorologi klimatologi dan geofisika yang boleh memberikan tanda-tanda atau persiapan bagi kita semua untuk menghadapi bencana karena ada gejala El Nino El Nino ini adalah lawan atau kebalikan dari El Nino tetapi bagaimanapun karena ini alam punya kuasa bahkan tahun-tahun ini kita sudah rasakan kalau panas luar biasa panas khusus mohon izin di Kalimantan Utara di Tanjung Selor terasa betul apalagi pada saat 2024 saya ingat 1998 ada kebakaran hutan di Kalimantan Utara nah satu hal yang perlu kita ketahui secara nasional bahwa kalau warga masyarakat adat dayak memang rat hubungannya dengan pertanian berpindah mereka membakar ladang bukan membakar lahan ingat jangan disalahkan bukan berarti saya membela itu tapi itu budaya dan itu sudah dikendalikan sudah dibuat batas tidak membakar hutan yang dibakar adalah lahan yang sudah dikerjakan nah kalaupun itu terjadi itu bulan Agustus atau September selain itu bukan dayak mohon izin saya tidak secara suku tapi kebetulan karena saya ini bagi suku dayak saya menjelaskan ini secara nasional terakhir pak kemudian saya kaitkan mohon izin karena situasi panas dan lain sebagainya kemarau dan lain sebagainya yang tidak mengenakan kita mari kita siap untuk menyiapkan diri masing-masing dari pemerintah daerah provinsi kabupaten kota secara khusus karena ini tahun politik tahun ganas-ganasnya pikiran mari kita jalani pesta demokrasi ini dengan penuh kedamaian demokrasi adalah pesta bukan harus berkelahi bukan harus memfitnah satu sama lain marilah bermain dengan cantik bagus enak juga warga masyarakat kami juga enak melihat jangan kita berkelahi di pusat jangan turun ke daerah kita berkelahi dalam artian dengan kemampuan-kemampuan media sosial dan lain sebagainya mari kita gunakan media sosial ini dengan baik baik terima kasih pak Yunus Luat dari Tanjung Selor Kalimantan Utara makanya memang kesadaran warga untuk adanya kewaspadaan ya berkaitan dengan ancaman kekeringan itu memang sangat penting penuh kita pada pagi hari ini semuanya tampaknya cukup sadar ya mengenai bencana kekeringan tiap daerah bahkan ada yang ada yang punya ancaman kekeringannya berbeda-beda temanggung tadi malah justru berharap bahwa kemarau itu penting sebetulnya untuk hasil pertanian mereka berbeda juga dengan Kalimantan Utara yang mungkin cara mengantisipasi pasti akan berbeda-beda artinya kalau di awal tadi kan Pak John mengatakan agak takut juga ini bukan untuk menakut-nakuti tapi untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga untuk bersiap diri yang paling penting adalah itu nah persiapan itu juga berbeda-beda untuk masing-masing daerah gitu ya artinya ketika tadi kita juga mendengarkan dari Pak Soekarwan justru itu yang kami tunggu-tunggu karena berkaitan juga dengan hasil pangan di wilayah tersebut misalnya hortikultura tadi kan disebut beberapa jenis memang itu yang kemudian bisa diantisipasi untuk daerah-daerah lainnya juga gitu ya ketika misalnya kalau kita bicara soal teknologi pangan kemudian juga soal apa sih sebenarnya pangan gitu yang mungkin bisa dimanfaatkan dalam situasi kemarau seperti sekarang ini dimana ada tanaman-tanaman yang memang tidak membutuhkan banyak air kan bisa langsung itu antisipasinya memang berbeda-beda saya bukan pakarnya begitu ya tapi artinya yang paling penting adalah bagaimana kita semua punya kepedulian yang sama bahwa dikatakan sebenarnya kan tadi di awal sempat ada yang mengatakan masyarakat itu tidak peduli kita harus peduli gitu bahwa yang sekarang terjadi kalau misalnya dibandingkan tadi kan juga ada yang mengatakan bahwa ini kan musim kemarau sebenarnya udah dari dulu kita tahu itu terjadi di bulan-bulan tersebut tapi memang semakin kesini lagi-lagi tadi kita bicara soal fenomena alam hukum alam itu berbeda fenomena alam bahkan terjadi dua sekaligus tidak hanya LDN tapi ada tambahannya lagi yang diperkirakan itu akan membuat menjadi parah situasinya yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri nah tadi kan di awal kita sudah sempat wawancara juga dengan burita yang menyampaikan bahwa persiapan panjang itu sudah dilakukan gitu ya bahkan dari bulan Februari itu sudah kemarau April dan kemudian juga ada modifikasi cuaca yang dilakukan tapi lagi-lagi modifikasi cuaca itu kan membutuhkan awan gitu ya jadi bisa dilakukan ketika awan ada tapi kalau sudah memasuki bulan Juni dan Juli yang tadi disampaikan ini kita semua menguntip ya menguntip informasi dari BMKG apa yang disampaikan tapi akhirnya akan diuji bukan ketika misalnya sudah dilakukan penampungan air yang paling penting itu kan air minum ya kalau kita melihat dulu kan paling tidak di Malaysia waktu itu kita sempat melihat di medsos gitu viral bagaimana kemudian warga Malaysia itu berbondong-bondong membeli air minum dan lain sebagainya gitu panic buying yang terjadi itu kan kita tidak mau seperti itu karena kita maunya ada persiapan juga gitu itu yang kemudian nanti akan diuji bukan gitu di bulan-bulan yang dikatakan akan menjadi puncaknya misalnya bulan Agustus gitu yang dikatakan akan menjadi puncaknya dan diperkirakan akan berakhir di bulan di bulan Oktober ya gitu ya semoga gak ngaret ya bahkan ya gak mundur lagi kemudian ke bulan-bulan sebelumnya soal kebakaran itu juga nanti bisa bahas juga ya baik kita jeda dulu Mbak Kani ya pemisah jangan kemana-mana kami akan kembali kembali bersama kami di editorial media Indonesia Mbak Kani ya kalau kita berjalan mengenai persiapan ya dalam musim kemarau ini kan berarti penting ya peran tidak hanya pemerintah pusat tapi kemudian juga pemerintah daerah nah pemerintah daerah kan juga harus tahu dan betul-betul harus bisa bersiap-siap jauh-jauh hari untuk menghadapi ancaman kekeringan pada tahun ini kira-kira udah siap apa belum ya bagaimana kemudian pemerintah daerah bisa kemudian merespon mengenai ancaman bahaya kekeringan ataupun musim kemarau yang lebih parah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya nah itu bagaimana nih Mbak Kani ya paling tidak ya dari informasi yang kita dapatkan ya paling tidak gitu ada beberapa daerah misalnya Kalimantan yang dikatakan adalah provinsi paling panas tuh ya tadi sampaikan oleh Bu Rita kan gitu nah kalau misalnya di Kalimantan misalnya ada potensi karutlah dan lain sebagainya ada beberapa yang memang sudah terdeteksi gitu yang biasanya rawan gitu ya ditambah lagi di tengah kekeringan seperti sekarang ini tentu antisipasinya harus di level daerah gitu ya yang artinya ada di lapangan nah kemudian kalau kita melihat misalnya dari BPPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah misalnya untuk Kalimantan Barat ada sih sebenarnya persiapan yang dilakukan antisipasi berkoordinasi dengan kota kabupaten patroli dan lain sebagainya itu sudah dilakukan gitu dan juga dari PM Prof sudah mengajukan permohonan bantuan misalnya untuk modifikasi cuaca lagi-lagi ini kan kita mau menabung air ke depan ini akan ada kekeringan kita menabung air tentu menabung airnya kan di awal gitu ya dan berharap bahwa tabungan air ini nanti akan mencukupi gitu itu aja sih karena kan kalau misalnya kebakaran terjadi itu juga butuh air gitu kan terus kemudian juga belum lagi misalnya untuk irigasi dan lain sebagainya makanya diharapkan ketika tadi kita mendengar di awal Burita mengatakan sudah berkoordinasi dengan PUPR misalnya gitu ya itu tentunya untuk memanfaatkan waduk dan lain sebagainya embung-embung gitu ada banyak sebenarnya infrastruktur penampung yang sudah dibangun sekarang harus dimanfaatkan dan kita uji gitu karena memang ada kerentanan yang akan terjadi yang paling utama sebenarnya kan apa sih yang bisa kita lakukan gitu kan masing-masing dari kita gitu kan ya paling tidak misalnya kalau tadi berulang kali dikatakan berhemat air itu mungkin agak kurang ya saya tidak tahu ya gitu tapi mungkin kita juga perlu melakukan penghematan air paling tidak tuh jangan boros air gitu itu kan hal-hal yang sekarang diajarkan ke anak kecil sebenarnya sederhana sebetulnya sederhana gitu ya kan dan ya ada beberapa sih sebenarnya kalau kita bicara teknologi gitu ya itu teknologi yang berkaitan dengan macam-macam dengan pertanian dan lain sebagainya gitu itu yang mungkin nanti ke depan termasuk juga kayak produk-produk pertanian dan lain sebagainya kalau dari Kementerian Pertanian saya melihat juga ada beberapa langkah antisipasi sudah dilakukan yang pasti dinas-dinas ini pasti harus berkolaborasi satu hal misalnya soal kesehatan itu juga menjadi penting ya karena kalau nanti di puncak kekeringan di musim kemarau rawan dehidrasi dan lain sebagainya itu bisa menimbulkan masalah kesehatan juga gitu jadi memang mungkin ada beberapa tips yang bisa dibagikan gitu ya misalnya lebih banyak minum air gitu supaya tidak dehidrasi dan lain sebagainya tapi kesadaran masyarakat untuk kemudian menghemat air menjaga lingkungan karena memang lingkungan kita kan sudah berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya bahkan es yang ada di puncak Jaya Wijaya saja akan mencair tahun 2025 2025 loh itu berarti 2 tahun lagi 2 tahun lagi dan itu akan mengganggu ekosistem itu akan mengganggu ekosistem itu pernyataan dari kepala BMKG ini kan sebenarnya tanda-tanda alamnya ini sudah ada ya tapi kemudian kenapa kesadaran masyarakat itu tampaknya belum maksimal ya apakah karena mungkin memang belum banyak kampanye yang cukup masif begitu supaya kemudian masyarakat itu betul-betul waspada betul-betul sadar bahwa penggunaan air itu sangat penting loh kita mau memasuki kekeringan nih sebaiknya terutama air bersih ya air bersih air bersih banyak keluhan bahkan ya bahkan tidak hanya di daerah-daerah tertentu tapi kemudian daerah-daerah yang mengeluhkan mengenai kualitas air yang memburuk itu ternyata makin makin banyak betul nah inilah kemudian itu menjadi tugas pemerintah bukan artinya itu tugas tugas itu pekerjaan pekerjaan yang besar ya gitu yang kemudian memang harus menjadi perhatian ke depannya begitu paling tidak kita ingin bicara mengenai beberapa bulan ke depan ini gitu ya yang sebenarnya kalau dari BMKB mengatakan musim kemarau bahkan sudah tiba dari bulan Februari gitu kan untuk beberapa wilayah jadi memang Indonesia ini luas sekali tapi akan merata di bulan Juni-Juli-Agustus jadi bisa Anda bayangkan maksud di tadi kan sudah disebutkan wilayah-wilayahnya begitu nah memang yang paling utama kita harus persiapkan yang ke depan ini dulu bahwa kemudian ada juga kerentanan jangka panjangnya apalagi kalau berkaitan dengan misalnya perubahan iklim gitu yang semua orang tuh mungkin ada beberapa pihak yang masih belum mengakui bahwa telah terjadi pemanasan global telah mengakibatkan perubahan iklim tapi akan semakin terasa gitu dalam kehidupan kita sehari-hari dan ini adalah salah satu contohnya dikatakan seperti itu ya lagi-lagi saya ini banyak mengutip gitu ya tapi artinya mulai terasa gitu dalam kehidupan kita sehari-hari paling tidak misalnya kita di Jakarta saat ini kan mulai terasa lebih panas kenapa ya bahkan di dalam ruangan sekalipun loh bahkan sebenarnya juga kalau untuk persiapan kekeringan ini yang untuk di wilayah Jakarta sudah ada misalnya tips-tips gitu yang ketika kita bicara tips-tips gitu ya kepala pelaksana BP BDKI Jakarta Isnawa Aji mengatakan misalnya untuk menjaga kondisi kesehatan lagi-lagi ini kan persiapan fisik persiapan fisik juga ya mengurangi intensitas aktivitas di luar ruangan pada siang hari khususnya pada pukul 11 sampai dengan 15 misalnya oke ya kan memperbanyak jadi lebih banyak memperbanyak aktivitas di dalam ruang ruang gitu jadi ada hal-hal yang bisa kita lakukan sebenarnya tapi ini gak main-main maksudnya itu gitu loh tidak main-main dan kemudian paling tidak kita sudah punya teknologinya kita sudah punya ilmu pengetahuannya mari kita manfaatkan gitu saja tinggal dijalanin aja ya tinggal dijalanin kita persiapkan dan kemudian juga ya kalau kita bicara soal tanda-tanda alam tadi ya sekali lagi gitu ya jadi saya ingin mengutip apa yang disampaikan di editorial ada pepatah bijak mengatakan lebih baik mencegah daripada mungbati bukan atau misalnya sedia payung sebelum hujan walaupun yang kita hadapi ini kekeringan gitu ya bukan hujan atau air yang berlimpah gitu karena kalau di Indonesia itu kita bicara mengenai pengalaman ya bahkan iya betul kalau misalnya musim hujan kita kebanjiran kalau musim kemarau kita kekeringan jadi ada kesan bahwa sebetulnya kita tidak betul-betul melakukan antisipasi mengenai forecast yang akan datang begitu loh ketika misalnya musim hujan kita pasti kebanjiran tidak kemudian melakukan upaya yang masih untuk misalnya membersihkan gorong-gorong misalnya hal-hal sederhana yang kemudian bisa membantu supaya kita tidak kebanjiran begitu juga dengan ketika mau datang musim kemarau nih nah karena kemudian kejadian itu yang selalu berulang ada kesan bahwa sebetulnya kita tidak betul-betul menganggap perkiraan cuaca ini serius begitu loh tidak menganggap bahwa kesannya seperti itu itulah kemudian kenapa kok selalu berulang ya kenapa kemudian setiap tahun kita selalu harus menjelaskan kalau Karhutlah paling tidak ya kan datanya juga kalau kita lihat kan semakin titik hotspot itu kan setiap tahunnya juga semakin berkurang ya itu mungkin dampak dari kebijakan juga jadi harus fair juga begitu ya ada mungkin kalau kita melihat kan datanya juga cukup lengkap lagi pula kemudian Bu Rita mengatakan bahwa ini kan perbandingannya dengan 2019 lalu sebenarnya gitu jadi sudah pernah terjadi yang namanya El Nino ini sebenarnya sering banget di Indonesia gitu kalau catatannya datanya 15 kali sudah pernah terjadi di Indonesia memang ada tahun-tahun yang lebih parah ada tahun-tahun yang ringan ada yang moderat gitu tapi di tahun ini kemudian dinyatakan agak lebih parah dari biasanya karena ada dua fenomena alam gitu itu yang kemudian menjadi catatan juga jadi bersamaan begitu ya jadi secara bersamaan apakah itu kemudian karena akibat pemanasan global saya tidak tahu juga itu mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut gitu ya tapi ada beberapa hal positif gitu yang bisa kita ambil gitu ya kalau kita belajar dari pengalaman banyak yang bisa kita lakukan paling tidak tuh misalnya tidak boros air mulai menabung air mungkin saya tidak tahu apakah sudah telat ya karena kita sudah masuk di bulan Juni karena sudah tidak ada hujannya tapi paling tidak tuh ada yang bisa kita lakukan kok gitu sebagai warga negara ya dan juga berharap pemerintah pusat dan daerah siap gitu dan memang telah menyiapkan dengan matang untuk menghadapi kekeringan ke depan ya semoga ancaman kekeringan itu terhindar ya pada tahun ini terima kasih makanya pada pagi ini telah bergabung sama kami di editorial media Indonesia pemirsa saatnya kita mengimplementasikan betul pepatah bijak lebih baik mencegah daripada mengubati lebih baik kita jauh-jauh hari menabung hujan ketimbang pontang-panting di saat banjir atau kekeringan datang dengan menabung hujan kita menyimpan air yang bisa dimanfaatkan pada saat dibutuhkan dengan menabung hujan kita mencegah air semena-mena mengalir hingga mengakibatkan banjir pada saat musim penghujan membangun banyak embung waduk bendungan adalah salah satu cara menabung hujan akan tetapi itu belum cukup membuat sumber resapan adalah cara lain yang perlu digiatkan bukannya malah ditentang karena alasan politik mengubah kebiasaan warga agar lebih ramah dengan air juga penting bukan waktunya lagi kita boros air tanpa kepedulian bersama air akan semakin susah didapat kita pun semakin sering disambangi dengan kekeringan terima kasih Anda telah menyaksikan editorial media Indonesia selamat pagi selamat pagi